Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya, Panblue Channel Di video kali ini, saya sudah membuat powerbank dengan kapasitas besar dan sudah support touch charging Oke, langsung saja kita ke pembuktian Kita colokkan powerbanknya ke handphone, seperti ini Bisa kita lihat, touch chargingnya aktif Seperti ini, dual engine ya Oke, bagaimana cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai habis Jangan skip-skip agar tahu cara pembuatannya Sebelum kita lanjut, boleh dong di cocol ini tombol subscribe-nya Jika sudah, terima kasih Mari kita buat Untuk one yang pertama, saya menggunakan akrilik bekas Yang sudah saya pakai, saya buat casingnya Setelah casingnya jadi, saya akan menyiapkan Baterai 18650, 15 buah Yang akan saya rakit ke bracket, seperti ini Selanjutnya, saya menyiapkan kawat tembaga, seperti ini Yang akan saya bakar dan saya kupas Untuk mempermudah, saya dalam menyoler Sebelum melakukan penyoleran Saya akan memakai plug seperti ini Agar timah menempel pada baterai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam penyoleran kali ini, saya menggunakan rangkaian pararel ya Yang artinya positif ke positif dan yang negatif ke negatif Yang hasilnya seperti ini Oke, selanjutnya saya akan cek kualitasnya menggunakan multibatter ya, seperti ini Apakah sesuai poltasenya atau tidak Oke, bisa kita lihat poltasenya 3,7V ya Agar tidak terjadi koslet, selanjutnya saya akan bungkus menggunakan isolasi seperti ini Untuk bahan selanjutnya, saya menyiapkan BMS 1S 15A Untuk bahan selanjutnya saya menyiapkan BMS 1S 15A Pada baterai, selanjutnya saya akan solder positif ke positif dan negatif ke negatif seperti ini Dan bahan selanjutnya saya mempunyai indikator baterai ya, 1S sampai 8S Ini bisa kita setting dari 1S 15A Ini bisa kita setting dari 1S sampai 8S 15A Caranya menyolder untuk disolder ya, kita beri timah saja seperti ini untuk 1S 15A Oke, dan selanjutnya positif negatifnya saya beri kabel Untuk yang hitam adalah negatif, untuk yang merah adalah positif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya membutuhkan ON OFF seperti ini Untuk mematikan dan menyalakan indikator baterainya ya Saya beri kabel dan saya masukkan ke dalam casingnya seperti ini untuk bahan selanjutnya saya membutuhkan soket DC 5 mili seperti ini ini gunanya untuk mengecas dan untuk moyang bikin memakai type C atau apa juga bisa karena ini akan saya buat untuk nanti proyek saya selanjutnya jadi mengecasnya dengan soket DC 5 mili seperti ini ya selamat menikmati untuk ban selanjutnya saya menggunakan modul fast charging TPS 61088 untuk positif baterai saya pasang di positif modul fast charging dan yang negatif saya pasang di negatif fast charging seperti ini selamat menikmati selamat menikmati untuk atasnya saya menggunakan sistem baut agar mempermudah saya untuk membongkar dan pasang apabila ada terjadi kerusakan bisa kita perbaiki dengan membongkar atapnya selamat menikmati 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 video-video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati